Hai kabutnya bisa bongkar dulu bongkar ke atas dari atas ini kita lihat apakah banyak sampah tersempat atau gimana hai 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 yo saya selamat datang kembali di channel on the care nah di hari ini gua mau bahas gini guys kenapa sih sensor tidak naik minyak jadi ada ya kawan-kawan yang kebingungannya dari sini sensor sama sekali tidak naik minyak dan saya mau nyelasin beberapa contoh penyebab sensor tidak naik minyak jadi sebelum kita lanjut Mari kita subscribe dulu channel ini dukung terus channel saya agar upload setiap hari jadi langsung aja nih guys yang pertama penyebab sensor tidak naik minyak adalah kebocoran di selang simso jadi selang minyak ini rawan ya guys karena dia dalam posisi sering ketarik dan selalu lewat minyak namanya bahan karet sering kerasnya itu bocor jadi bocor yang tidak kita ketahui bisa dari bawah bisa dari atas jadi untuk kebocorannya harus dicek dulu ini ya ini tinggal dibuka aja bisa dicabut kok guys tinggal di lepas aja disininya lalu cabut keluar itu yang pertama kedua penyebab sensor tidak naik minyak adalah tersumbatnya di saluran udara penyedot jadi selang ini yang menghubungkan ke bawah blok pisan itu sebenarnya adalah fungsinya untuk menarik minyak ini jadi otomatis dia sedot jadi minyaknya naik naik ke karbulator jadi fungsi dia seperti seperti vakum vakum minyak yang di sedot terus naik dan lempar ke mesin jadi kalau ini dia mapet atau tersumbat dia enggak akan bisa naik minyak juga guys jadi bisa dicek nih dicek di bagian selang ini cara ceknya gimana jadi gampang banget ini bisa kita tiup menggunakan mulut kita tiup kalau dia tersumbat berarti dia memang harus dibersihkan kalau dia lancar ditiup lancar jalannya berarti bagus dan ada opsi lain juga ini juga bisa bocor jadi mau kita dicek dulu misalnya kalau tidak tiup dia lancarnya enak kita lihat kita lihat di bagian tifanya enggak ada kebocoran pas kita tiup dia lancaran cara masuk berarti ini bagus kondisi ya kedua kebocoran dari paken jadi paken paken ini harus dicek kalau ini bocor juga enggak bisa naik minyak kok guys jadi ini harus dicek benar-benar di bagian dalam ini nah pakai ini harus terbaik maksudnya harus dalam kondisi terbaiknya jadi rapi harus enggak bocor karirnya juga enggak keras gitu pokoknya dia benar-benar dalam top chair nah itu ketiga keempat bisa dari karbulator juga jadi karbulator ini bisa dibongkar dulu bongkar ke atas dari atas ini kita lihat apakah banyak sampah tersembat atau gimana jadi sebenarnya untuk karbulator banyak yang harus dijelasin jadi cek video saya yang lain ada penjelasan tentang karbulator jadi langsung aja dicek Oke untuk pembahasan hari ini sampai di sini dulu ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar akan saya jawab satu-satu Oke terima kasih guys bye 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 bye